Selama proses penyidikan yang dilakukan, Baradai Skrim Pauli telah menetapkan empat orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bripka RR. Yang ketiga, Tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Petisambu di Komplek Mori 23. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, Subsider pasal 338, Junto pasal 55, 56 KUHB. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, Penjara seumur hidup, Atau penjara selama-lamanya 20 tahun.